Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya Maglur, saya dan saya raya seluruh dunia Dunia nyata dan dunia maya Teman-teman bagaimana kabarnya, semoga dalam keadaannya sehat Tetap bersemangat dalam beragloria Nah hari ini, malam ini Ini malam-malam ini saya bikin Malam ini kegiatan saya akan Potong-potong Potong-potong agronema, tetapi ini adalah Salah satu contoh perbanyakan yang tidak Dianjurkan untuk para pemula Karena apa, satu resikonya lebih Tinggi, terus yang kedua Kalau pemula mungkin Satu jenis pohon Tidak memiliki banyak Jadi kalau ada Kalau misalnya punya satu Di model seperti apa yang saya kerjakan Nanti kalau trouble Malah Tidak punya lagi, makanya kalau pemula Saya sarankan potong pucuknya Bawa akar Nah, saya akan saya balik kameranya Saya ada Sekitar 50 pohon rinjani Ini ada satu, ini widuri putih 50 pohon rinjani Yang akan saya perbanyak Malam ini target saya Saya itu dapat sekitar 250-300 Spot potongan nanti Pucuk, tengah Dan Bonggolnya 300 sekayanya lebih Untuk malam ini Karena memang saya ingin kejar target Teman-teman Nah, caranya bagaimana Caranya nanti begini teman-teman Ini kita langsung potong disini Nah Ini bonggolnya biar disini Karena medianya juga baru Ini media paling baru satu bulan Satu bulan, satu bulan setengah Makanya saya kalau mau potong-potong itu Persiapkan Kalau tidak bongkar Saya akan ganti media dulu Gitu Halo Untuk batang Batang bawahnya nanti begini Kita main satu ruas Semuanya nanti akan saya potong satu ruas ini Semua Kalau satu pohon ini dapat enam Ya Kali lima puluh kan 300 Nah, begini Mohon maaf Berarti dulu Saya akan pause Karena sedang azan Ya, teman-teman ya Nah, Alhamdulillah Sudah selesai azan Di musla terdekat Dari rumah saya Teman-teman Ini kita akan lanjutkan Nah, ini kan kita sudah dapat Tiga nih Empat sama pucuk ya Nah Ini Tambah lagi Lima Enam Enam Tujuh Nah Anggap saja dapat tujuh Dapat tujuh Sek, sek, sek Nih Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh sama pucuk Berarti kan 350 Iya kan Delapan sama bonggol Berarti kan 400 Nah Keren ya Cepat ya Ternyata Tetapi Ini tidak akan saya sadiskan Saya sudah sisakan di Satu Dua Ini enam daun Nanti kita akan tanam Pucuk tanpa akar Gitu Nah Lalu langkah berikutnya bagaimana Om Kalau banyak begitu Diolah satu persatu Enggak teman-teman Kalau misalnya yang banyak begini Akan saya rendam Nah Bisa turunin dulu ya Nah teman-teman Ini adalah larutan Bakterisida Saya menggunakan Merek Bactosin Saya larutkan tuh tadi Sebulum maghrib Kalau ini setelah maghrib Ngarutinnya Yang Yang Sebulum maghrib Itu yang dua itu loh Tuh Tadi untuk pucuk-pucuknya Kesana Ini untuk Ruas batangnya Nah Ini cuma direndam Begini aja teman-teman Dimasukin Nah Direndam begitu Berapa lama waktunya Om Ya satu sampai dua jam lah Ya Nanti Kita akan potong-potong Gitu Terus nanti Kita kasih batas Mana yang terakhir Mana yang pertama Kita akan tanam Potongan yang awal-awal dulu Nah pucuknya bagaimana Om Pucuknya sama Nanti akan direndam begini Tetapi di ember yang sini nih Apakah sama Om Itu larutannya sama Ini sama Gitu Nah nanti begitu semuanya Nah Lalu teman-teman Ditanamnya pakai apa Tanamnya saya pakai ini Super koko Tanam pucuk tanpa akar Bisa untuk batang Tanpa akar Gitu nanti Ini akan saya pause dulu Terus kita lanjutkan Video saat penanaman Karena gak mungkin Kalau saya potong-potong semuanya Durasinya panjang kan Gitu Tetapi Disclaimer ya Ini adalah cara perbanyakan Yang tidak dianjurkan Untuk pemula banget Tidak dianjurkan Untuk pemula-pemula banget Kalau untuk pemula Silahkan cek video saya yang lain Perbanyakan aman Untuk pemula Gitu Ya Ini kita pause dulu teman-teman Nanti kita lanjutkan lagi Nah teman-teman Ini Kayaknya ada sekitar Dua puluhan Lima belas lebih pohon ini Itu sama ini Saya gak Gak kuat Karena tadi ternyata Rata-rata Satu pohon itu dapat Enam tujuh Bahkan ada yang lapan Enam tujuh ruas Bahkan ada yang lapan Ini Teman-teman bisa lihat Nah ini Tumpuk-menumpuk Ini segini Nah ini masih Ini ada yang dititipin Disini tadi tuh Karena gak muat Nah Nah ini Punggul-punggul Bawahnya ini Nah Mas Dafa Tadi kan udah ada sejam tuh Ambilin satu yang pertama Tak Kasih contoh Tanem Nah Nih Dikasih Oles kau Enggak teman-teman Ini akan saya Contohkan Cara tanamnya Si satu ruas ini Nah kita persiapkan dulu Embernya Nah ini super koko nih Media tanam yang saya gunakan Super koko Tuh Nah ini Nah Nih Kemasannya Seperti ini Ya Kita ambil dari sini aja lah Sayang kalau buka Tuh Oke Nanggone Padah Mau Sedaun Nah Ini teman-teman Langsung kita praktekin ya Ambilnya selang ya mas Nah ini agak ditekan dulu Ya Nekannya sih gak terlalu Ini kita udah rendam di Larutan bak prosin Ya Kita silobang Nanamnya jangan terlalu dalam Teman-teman Sudah Kita kencengin Lalu kita siram langsung Nah kita siram Untuk memeratakan lembabnya Sampai Dari bawah netes Nah kalau dari bawah Dan netes sudah Naruknya gimana om Naruk di atas rak langsung Gak apa-apa kalau begini Cacahan itu ya Direndam gak Bawahnya Boleh pakai tatakan Kasih air Boleh tidak Seperti Koko fleksibel Begitu teman-teman Ya Semoga bermanfaat Tapi disclaimer Saya tidak anjurkan Untuk Teman-teman yang Benar-benar pemula banget Jangan Untuk perbanyakan cara ini Karena Tingkat resikonya Lebih tinggi daripada Potong pucuk bawah Angkar Selamat mencoba Untuk yang Bernyali Bila mana ada Perbedaan Metode Cara dan teknik Perbedaan cara itu Indah Tetap semangat teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba